Kita ke informasi lain, KPK akan mengkaji hasil putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait pengajuan penetapan tersangka mantan Wakil Presiden Budiyono dalam kasus Senturi. Juri bicara KPK Febri Diansyah menyebut penetapan tersangka tidak bisa berdasarkan putusan pra-peradilan. KPK tetap menghormati putusan pra-peradilan pengadilan negeri Jakarta Selatan. KPK belum akan memanggil Budiyono karena masih melakukan kajian. KPK sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini seperti kasus-kasus lainnya. Sekarang kita sedang mempelajari putusan pra-peradilannya. Hal-hal teknis lainnya tentu saja belum dilakukan sekarang. Tapi nanti dapat dilakukan apapun hal teknisnya, saya belum bisa sebutkan spesifik kalau kita sudah pelajari putusan pra-peradilan.